Bismillahirrahmanirrahim Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Dr. Arvin, dengan Ibu siapa? Ibu Farah, baik disini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Ibu Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa mempersiapkan diri dan berbaring di tempat tidur Sebalik Ibu berbaring di tempat tidur, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu Sebelumnya, apakah Ibu disini ditemani dengan suami Ibu? Ya, baik Mungkin suaminya bisa disuruh masuk ya Bu Selanjutnya, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menutup bagian yang tidak perlu Menggunakan selingung Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi, yaitu untuk melihat perut Ibu Normalnya, pada trimester ke-2 dan ke-3, perut akan tampak membesar Baik itu membucur ataupun melintang Selanjutnya, kita lihat apakah terdapat psikatrik, apakah terdapat seriak Dan selanjutnya, kita lihat apakah terdapat pigmentasi Apakah dia masih linea alba atau sudah hiperpigmentasi menjadi linea nigra Selanjutnya, kita lihat juga apakah terdapat gerakan dari janin atau ana yang ada di dalam perut Selanjutnya, setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi Kita palpasi menggunakan apa? Menggunakan pemeriksaan leoport Itu yang pertama, untuk pemeriksaan leoport 1 Untuk pasien, yaitu menghadap ke Maaf, untuk pemeriksa, yaitu menghadap ke pasien Kita menilai di bagian fundus uteri Kita menggunakan tangan dengan hati-hati Sebelumnya, kita hangatkan tangan terlebih dahulu Kita nilai, apabila terdapat tahanan yang memanjang Berarti itu adalah punggung Apabila dia terdapat bulat dan sedikit keras Berarti dia adalah kepala Apabila dia terdapat bulat dan sedikit lunak Dan lunak, berarti dia adalah bokong Apabila dia terdapat kecil-kecil, yaitu berarti dia adalah ekstremitas Selain itu, pada kehamilan artrem Biasanya, bulat dan keras Itu pada kepala dan bulat lunak pada bokong Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan leoport 2 Yaitu pada sisi uterus Sisi kanan dan sisi kiri uterus Kita cek menggunakan tangan juga Apabila terdapat lengkung dan tahanan yang memanjang Berarti itu adalah punggung Bulat dan sedikit keras Berarti itu adalah kepala Bulat dan sedikit lunak Berarti itu adalah bokong Dan kecil-kecil Berarti itu adalah ekstremitas Tangan ataupun kaki Selanjutnya, kita mengecek juga puka dan buki Yaitu punggung kanan dan punggung kiri Selain itu, kita nilai juga Dimana letak punktum dari punktum maksimumnya Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan leoport yang ketiga Yaitu pada simpsis Ini masih menghadap ke pasien Yaitu kita nilai apabila terdapat tahanan yang memanjang Berarti itu adalah punggung Apabila terdapat bulat dan sedikit keras Berarti itu adalah kepala Dan apabila terdapat bulat dan lunak Berarti itu adalah bokong Apabila terdapat kecil-kecil berarti ekstremitas Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan leoport 4 Yaitu pemeriksa menghadap ke kaki pasien Kita taruh di depisit pupis Dan nanti jari-jari kita rekatkan Apabila nanti jari-jarinya konvergen Berarti yang kepala dari janin Belum masuk ke pintu atas panggul Apabila dia jari-jarinya divergen Berarti sudah masuk ke pintu atas panggul Apabila dia jari-jarinya sejajar Berarti nanti dia setengah masuk pintu atas panggul Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan BIS atau kontraksi dari uterus Sebelumnya, kita latakan tangan kita dengan hati-hati Di bagian uterus Kita nilai apakah kontraksinya dia adekuat Apakah intervalnya berapa Dan durasinya berapa Kita nilai selama 10 menit Untuk normalnya, yaitu dalam 10 menit Kontraksinya adekuat Dan terdapat 2 kontraksi Dan di antara 2 kontraksi Dia ada relaksasi Normalnya, untuk kontraksinya Yaitu dia sekitar 40 detik Selanjutnya, setelah kita nilai kontraksi uterus atau HIS Kita nilai detak jantung janin Kita tadi sudah menentukan untuk punktum maksimumnya Di bagian sini Kita menggunakan stetoskop lenek Yang khusus untuk nilai detak Yang pertama, yaitu Untuk 5 detik pertama Kita dengarkan Tidak jantungnya Selanjutnya, untuk 5 detik kedua istirahat Untuk 5 detik ketiga kita dengarkan lagi 5 detik keempat istirahat Dan 5 detik kelima kita dengarkan lagi Selanjutnya, kita catat untuk frekuensinya Untuk selanjutnya Setelah kita catat, nanti dikali 4 Untuk menentukan dalam 1 menit Untuk normalnya Di antara ketiga tadi Tidak lebih dari 1 Alhamdulillah, Bu Untuk pemeriksaannya telah selesai Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Dok? Baik Terima kasih atas kerjasamanya Mohon maaf Bila pemeriksaan tadi sedikit tidak nyaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh